assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kali ini saya ada satu tumpukan ini guys tumpukan kertas ini kertasnya ukuran A5 guys ini kertasnya itu eh berurutannya itu 5 lembar ini saya kasih tahu caranya gimana caranya membagi kertas secara manual supaya menjadi seperti ini guys aslinya tipis gini ini skandal ini gini kita bagi menjadi lima gitu guys Oke yang perlu digunakan yaitu alat-alat serba guna ini guys untuk para foto copy kita ambil sekitar segini guys berapa senti ini ya sekitar eh 5 sentian lah guys kita bulet puter-putarkan kayak gini di kertas ini di jari teluncuk ini oke setelah itu yang depan ini bagian depan ini kan depan ini depan kita balik gini guys oke setelah itu kita setelah kita balik gini guys kita ambil sedikit-sedikit guys gini ini karena ini ini lima lembar guys satu dua tiga empat lima ini lima lembar guys ya 12345 oke tangan kita gini kan rapikan ini kita tekuk gini kita tekuk gini baru kita bagi guys 12345 terus setelah itu pulang dari sini lagi oke 12345 12345 12345 12345 oke tinggal kayak gini seterusnya guys oke 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 ini cara yang paling enak guys ya mungkin suatu saat kalian pernah mengalami eh pas foto copy tertumpuk atau kertasnya itu kok numpuk-numpuk oke caranya kayak gini guys ini sekarang baginya oke jangan lupa sambil dicek ya guys sambil dicek nanti keliru apa enggak gitu ini kalau sampein sudah terbiasa ini jadi lebih cepat nih guys selesai ini karena lembaranya itu banyak guys ya jadinya kayak gini guys oke kita ambil lagi kalau nggak bisa banyak sedikit-sedikit aja nggak apa-apa guys oke ini adalah cara kuno guys cara lama caranya kayak gini karena dulu fotokopi 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 itu kan banyak yang menggunakan manual ya guys jadi caranya kayak gini kalau sekarang sudah ada finisher yang bisa yang bisa mengurutkan sendiri sekarang nggak kayak gini cuma ini suatu saat bila kalian mengalami guys oke siapa tahu siapa tahu kalau nggak siapa tahu ini berguna lah oke ini orang fotokopi fotokopi yang pemain lama pasti tahu cara kayak gini guys oke dan akhirnya selesai guys oke oke selesai kita gini kan ini kayak gini loh guys tampilannya 1 oke 1 2 3 4 5 setelah itu kita ambilin aja tinggal kita ambilin 1 gini tumpukan cara merapikannya kayak gini guys kita tekuk-tekuk gini terus lepaskan tangannya kita lepas kayak gini udah udah rapi guys oke yang kedua juga lagi tangannya yang sebelah kiri menahan ini yang sebelah kanan narik oke gini kita lah gini oke langsung rapi guys yang ketiga tahannya ini kita tarik yang kanan oke kayak gini lah ini kadang ya cuma 1 kali langsung rapi kadang ya juga banyak guys banyak kali yang kurang rapi tahan ini kita tarik lagi nah berapa kali 3 kali 3 kali track namanya track langsung selesai 1 2 udah selesai oke guys semoga bermanfaat ya guys walaupun ilmunya tidak seberapa jangan lupa untuk klik like komen dan subscribe ya guys menurut kalian gimana enaknya hmm